Kekuatan api di sini sebenarnya meningkat. Lin Suan juga tiba-tiba membuka matanya. Dengan teriakan dingin, tubuhnya mekar dengan cahaya dan dengan cepat menyerap apinya. Di saat yang sama, dia mengerutkan kening. Apa yang telah terjadi? Itu datangnya dari atas. Ye Udao mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mungkinkah seseorang telah naik? Beberapa jenius primordial lainnya juga terkejut. Jenius dari Raskorpio berkata, kami bukan kelompok pertama. Tiga keluarga kerajaan kuno telah pergi ke sana. Selain itu, ada beberapa orang jenius yang menakutkan yang pergi ke sana lebih awal dari kita. Kebanyakan dari mereka bertindak sendirian. Memang, mendengar ini, semua orang terkejut. Sepertinya seseorang pasti telah naik ke level yang lebih tinggi. Tapi siapa? Mengapa hal itu menyebabkan getaran seperti itu? Lin Suan menyipitkan matanya. Cahaya kemasan berkedip di matanya seolah bisa menembus segalanya. Dia sepertinya melihat beberapa sosok buram di atas. Di saat yang sama, ada lautan api yang memenuhi langit. Api itu berubah menjadi ungu, berbeda dengan api merah di sini. Jelas sekali, itu adalah nyala api yang lebih mengerikan. Di antara api itu, ada manik ungu yang terus melayang. Aura apinya bahkan lebih mengerikan, membawa kehancuran yang mengerikan. Itu bahkan membuatnya sedikit gemetar. Apa manik ungu itu? Sangat menakutkan. Itu benar-benar bisa membuat tubuh sembilan yang ilahi bergetar. Lin Suan terkejut. Mungkinkah itu api surgawi yang legendaris? Melalui mata ilahi rahasia surgawi, dia melihat manik ungu itu terbungkus dalam api ungu yang tak berujung. Itu jauh lebih kuat daripada api di sekitarnya, hampir ungu hingga menjadi hitam. Dia tidak tahu apakah itu adalah api surgawi yang legendaris. Namun, dia merasakan kegembiraan di tubuhnya. Itu benar, itu adalah sorak-sorai dari tubuh sembilan yang ilahi. Nyala api semacam ini jelas sangat membantu peningkatan tubuh sembilan yang ilahi. Lin Suan tidak meragukan hal ini. Memperolehnya bisa sangat meningkatkan tubuh sembilan yang ilahi. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya yang menyala-nyala. Eh, ini. Di sisi lain, Wu Chen mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Sejujurnya, Wu Chen ini sangat mirip dengan penguasa generasi ketujuh. Mereka berdua berusia 15 atau 16 tahun, tetapi mata mereka dipenuhi dengan perubahan hidup dan rahasia yang tak ada habisnya. Rumor mengatakan bahwa Wu Chen ini adalah reinkarnasi dari Buddha kuno, jadi dia pasti memiliki banyak teknik rahasia di tangannya. Benar saja, pada saat ini, tidak diketahui kemampuan ilahi macam apa yang dia gunakan, tetapi simbol muncul dari matanya. Dia sangat terkejut. Dari kelihatannya, dia sepertinya juga memperhatikan mutiara api ungu di atas. Mutiara roh api. Dia tidak menyangka akan menemukan mutiara roh api di sini. Tanpa debu terkejut. Apa, ada harta karun di atas? Manusia dan manusia purba lainnya yang sombong terkejut mendengar ini. Di mana itu? Lantai 4 atau lantai 5? Mereka tidak tahu. Ekspresi seseorang menjadi serius. Itu tidak mungkin level ketujuh, kan? Ayo pergi dan lihat. Mata orang-orang ini menyala-nyala karena gairah. Lin Suan juga berdiri. Selama dia bisa mendapatkan mutiara roh api ungu, itu pasti seratus kali lebih baik daripada berkultivasi di sini. Oleh karena itu, dia harus mempercepat. Tentu saja, tidak semua orang menginginkan mutiara roh api. Misalnya, Putra Suci Cahaya Goyah berhenti ketika dia mencapai tingkat keempat. Dia sepertinya menemukan sesuatu dan duduk bersilah. Sementara itu, Liv Dao Denir tertahan di level kelima. Selain mereka, semua orang ingin naik ke lantai 6 atau bahkan 7. Api di lantai 6 langsung berubah menjadi ungu. Wajah semua orang menjadi pucat, dan mereka merasa putus asa. Begitu mereka mengambil setengah langkah, tubuh mereka retak. Beberapa dari mereka bahkan separuh tubuhnya terbakar menjadi abu. Jangan gegabuh. Api ungu itu menakutkan. Seseorang mengingatkan mereka. Semua orang berhenti. Tampaknya mutiara roh api seharusnya berada di lautan api ungu. Apakah di lantai 6 atau 7? Seseorang menggunakan kemampuan yang kuat dan langsung melintasi kehampaan untuk melihat ke depan. Lantai 6 dan 7 tampak terbuka dan terhubung. Dengan kata lain, mulai sekarang, itu adalah lantai 6. Kedalaman lautan api ungu berada di lantai 7. Eh, ada orang lain yang datang. Tapi kalian sekumpulan sampah, cepat kembali. Saat semua orang mendiskusikan cara memasuki lautan api dan mendapatkan mutiara roh api. Tiba-tiba, seringai menghina datang dari lautan api. Apa, seseorang di sini? Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka seseorang bisa memasuki api ungu. Siapa itu? Apakah itu keajaiban dari gua api kilin? Atau apakah ia merupakan keajaiban dari dua teokrat kuno lainnya? Mereka tidak tahu. Mereka melihat sesosok tubuh berjalan di depan mereka. Apa, seorang manusia? Makhluk-makhluk purba ini tercengang. Belum lagi mereka, Lin Suan dan yang lainnya juga tercengang. Karena itu memang seseorang. Itu adalah seorang pria yang bermandikan api ungu. Orang ini tampan dan memiliki aura yang menakutkan. Matanya berubah menjadi lautan api mengeris. Yang sepertinya menyatu dengan api ungu di sekitarnya. Itu dia. Orang suci istana lima elemen dari dua generasi lalu, Fang Yun Tian. Dia sangat kuat dan seharusnya mencapai level raja yang tak terkalahkan. Dia sebenarnya adalah keajaiban terbaik dari istana lima elemen. Banyak orang berseru. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak asing dengan istana lima elemen. Dia bahkan telah membunuh biksu dari istana lima elemen. Hingga saat ini, istana lima elemen telah mengubah beberapa orang suci. Namun, semakin banyak orang suci berubah, mereka menjadi semakin lemah. Dia tidak menyangka istana lima elemen memiliki keajaiban yang luar biasa. Namun, ketika dia mendengar bahwa dia berasal dari dua generasi yang lalu, dia mengerti. Meski pihak lain juga berasal dari generasi muda, namun terlihat jelas bahwa dia bukan berasal dari generasi yang sama dengan mereka. Dia seharusnya hidup selama hampir 500 tahun. Namun, ini tidaklah penting. Yang penting adalah pada saat ini, tatapan pihak lain seperti dua pedang menyala yang menatap semua orang. Merasakan tatapan ini, hati banyak orang bergetar. Bahkan makhluk arcaian pun sama. Lin Xuan mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa tatapan pihak lain berhenti padanya selama dua detik. Namun, ia dengan cepat menjauh. Nyah, sekelompok semut, ini bukanlah tempat di mana anda bisa datang dengan mudah. Demi hidupmu, sebaiknya kamu cepat pergi. Fang Yuntian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kemudian, dia berbalik dan melangkah maju. Mengikuti jejaknya, api di sekitarnya benar-benar menyebar dengan sendirinya. Sialan, beraninya kamu meremehkan kami. Makhluk-makhluk purba itu meraung dengan marah. Ekspresi keajaiban suku batu dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung menghancurkan kehampaan. Seluruh tubuhnya bermandikan lautan api ungu. Tanda batu tak berujung berkedip-kedip di tubuhnya, menghalangi api ungu. Keajaiban suku Scorpio tertawa tetapi tidak bergerak. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dengan matanya yang indah. Bas, gelombang. Dia tidak bergerak, tapi seorang wanita berpakaian hitam berjalan. Wanita ini membuka mulutnya dan mengeluarkan labu giyok. Labu itu terbuka dan menuangkan air hitam tanpa ampun yang menyelimuti dirinya. Air sungai dunia bawah. Sial, dia benar-benar punya hal seperti itu. Dia dari suku macan hitam, kan? Banyak orang mundur satu demi satu. 2942. Setetes sungai nether dan sejuta kerangka. Sungai nether terbentuk dari mayat yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki aura yang sangat menyeramkan. Bisa dikatakan itu hanya bisa terbentuk di primordial battlefield. Siapa sangka ras macan hitam punya sungai nether sebanyak itu? Saat air hitam yang sangat dingin muncul, air itu menyelimuti wanita berpakaian hitam dan menghalangi api ungu di sekitarnya. Wanita berpakaian hitam itu terkekeh dan dengan cepat berjalan ke depan. Ada orang lain yang bergerak. Orang itu keluar dengan membawa artefak setengah sein. Artefak setengah sein berubah menjadi badai hijau dan menyelimuti tubuhnya. Dia seharusnya menjadi anak ajaib dari nether gos rache. Banyak orang menunjukkan teknik ampuh mereka. Di sisi ras manusia, beberapa orang juga keluar. Orang suci dayan memuntahkan mutiara penolak api. Kemanapun ia melewatinya, api ungu akan hilang. Sepertinya banyak orang yang mengincar mutiara roh api. Naga merah seberat satu pon berbisik. Nak, apa yang akan kamu lakukan? Mata linsuan bersinar. Tentu saja, dia akan mengambil tindakan. Saya harus mendapatkan barang ini. Ini sangat penting bagi saya. Namun, tidak perlu terburu-buru. Kita lihat saja, ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan orang-orang ini untuk mengukur kekuatan orang-orang di dalam. Di saat yang sama, dia bisa melihat betapa kuatnya api ungu itu. Sebelumnya, linsuan telah menggunakan mata ilahi rahasia surgawinya untuk melihat bahwa setidaknya ada tiga sosok di sekitar mutiara roh api. Sekarang setelah Fang Yun Tian muncul, seharusnya ada dua orang lagi yang belum keluar dari kedalaman laut ungu. Dia bertanya-tanya siapa kedua orang itu. Orang-orang itu mengeluarkan berbagai kemampuannya dan dengan cepat melangkah maju. Segera, mereka dikelilingi oleh lautan api ungu yang tak berujung. Namun, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Itu karena api ungu di depan mereka tiba-tiba menjadi ganas. Bola api muncul di kedalaman lautan api, berubah menjadi binatang buas yang mengaum. Berdengung. Banyak orang tampak seperti tersambar petir. Tubuh mereka hangus hitam, bahkan ada yang retak. Berengsek. Bahkan para jenius yang menakutkan pun mengaum dengan marah. Di antaranya, air sungai neter di tubuh wanita ras macan hitam juga mengeluarkan asap putih. Sepertinya akan menguap. Wanita berpakaian hitam itu tidak berani melangkah maju. Di sisi lain, keajaiban dengan artefak setengah sein di kepalanya juga berhenti. Itu karena artefak suci yang menyertainya telah menerima dampak yang dahsyat. Meski tidak ada bahaya langsung bagi nyawanya, benturan energi masih menyebabkan darahnya bergejolak. Bahkan ada satu orang yang harta gaibnya terkoyak. Dia ditabrak oleh binatang buas yang menyala-nyala. Darah berceceran di mana-mana, dan bau daging panggang tercium di udara. Para jenius yang berdiri di tepi kerumunan tersentak saat melihat pemandangan ini. Lautan api ungu yang mengerikan. Orang-orang itu kuat dan memiliki banyak harta, namun mereka masih belum mampu mencapai bagian terdalam. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang itu bisa masuk. Apakah kekuatan mereka sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Lin Suan juga menyipitkan matanya. Dia sudah cukup melihat, jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Nak, apakah kamu akan bergerak? Naga merah bertanya. Mengapa kita tidak menunggu dan membiarkan orang-orang itu saling membunuh untuk sementara waktu? Jika sudah waktunya, kami akan membereskan kekacauan itu. Tidak, orang-orang itu sangat kuat. Mungkin beberapa dari mereka benar-benar bisa merebut harta karun itu. Ekspresi Lin Suan sangat serius. Bagaimana kalau begini? Aku pergi sendiri dulu, dan kamu akan membantuku keluar. Baiklah, hati-hatilah. Lin Suan menganggup dan melangkah maju. Saat dia melangkah maju, asap putih mengepul dari bawah kakinya. Api ungu tak berujung menyapu ke arahnya dengan ganas, mencoba membakarnya menjadi abu. Huff. Lin Suan mendengus. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya bersinar terang, dan api sembilan yang ilahi bertarung melawan api ungu. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan teknik budidayanya, menyerap api saat dia berjalan. Anak ini benar-benar masuk dengan berjalan kaki. Benar, dia tidak menggunakan kemampuan khusus apapun, juga tidak menggunakan harta karun yang kuat. Seperti yang diharapkan dari tubuh sembilan yang ilahi, salah satu fisik terkuat di dunia. Banyak orang yang kagum dan iri. Orang-orang di depan juga menoleh dan mengerutkan kening. Lebih dalam lagi, tiga sosok berdiri di depan mutiara roh api, saling menjaga satu sama lain. Pada saat yang sama, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Pada saat ini, Fang Yun Tian, orang suci dari Istana Lima Elemen sebelumnya, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat. Apakah anak itu bergerak? Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia awalnya ingin menyingkirkannya setelah mendapatkan mutiara roh api, tapi dia tidak menyangka dia akan terburu-buru untuk mati. Karena itu masalahnya, saya tidak akan berdiri pada upacara. Dia secara alami mengenali Lin Suan. Lin Suan telah membunuh banyak keajaiban Istana Lima Elemen mereka, jadi Fang Yun Tian tidak akan membiarkannya pergi. Namun, itu hanya masalah waktu saja. Tak jauh darinya, ada juga sesosok tubuh. Sosok ini hanya tampak seperti manusia, tetapi sebenarnya adalah seekor naga. Naga berkepala dua. Tubuhnya bersisik, dan kedua kepala naganya sangat ganas. Jelas sekali, dia adalah anak ajaib dari sarang 10 ribu naga. Yang terakhir adalah seorang wanita. Pola kilin besar merayapi separuh tubuhnya. Tatapannya juga menembus lautan api dan memandang kekejauhan. Apakah ini pria itu? Dia sebenarnya ingin mendapatkan mutiara roh api. Sungguh hal yang sembrono. Naga berkepala dua dari sarang 10 ribu naga juga mencibir. Namun, di saat berikutnya, mereka mengerutkan kening. Di kejauhan, banyak orang bahkan berteriak. Di belakang mereka, Lin Suan mengambil beberapa langkah dan tiba-tiba menjadi sangat cepat. Dia tampaknya telah berubah menjadi cahaya pedang emas, menembus lautan api ungu. Kecepatan itu sangat mengejutkan. Akibatnya, murid-murid ajaib klan macan hitam, klan perak, dan klan batu semuanya mengecil. Mereka semua telah dihentikan sebelumnya dan tidak dapat bergerak maju sama sekali. Mereka hanya bisa menolak di sini. Namun, Lin Suan benar-benar melampaui mereka dalam sekejap, menjangkau lebih dalam kelautan api. Mungkinkah anak ini ingin mati? Mustahil. Tubuhnya pasti tidak bisa menahannya. Orang-orang ini meraung dengan gila-gilaan. Namun, kecepatan Lin Suan tidak melambat sama sekali. Faktanya, ini menjadi lebih cepat. Karena pada saat ini, dia tidak hanya mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi, tetapi dia juga mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Energi pedang yang mengerikan terbentuk di tubuhnya. Teror jiwa pedang naga besar melenyapkan segalanya. Api ungu tidak bisa melukainya sama sekali. Oleh karena itu, segera, Lin Suan tiba di kedalaman lautan api ungu. Bocah sialan, dia ternyata punya kemampuan seperti itu. Di kedalaman lautan api, ketiga sosok itu mengerutkan kening. Naga berkepala dua itu mendengus dingin. Wanita dari gua api kilin juga mengerutkan kening. Dia menatap Fang Yun Tian dan berkata dengan dingin. Bagaimana dengan ini? Dengan kami berdua di sini, kamu tidak akan bisa mendapatkan mutiara roh api. Mengapa Anda tidak membantu saya memblokir anak itu, dan saya dapat memberi Anda manfaat lainnya? Apa manfaatnya? Fang Yun Tian bertanya dengan cemberut. Memang benar, dia tidak terlalu percaya diri menghadapi dua keajaiban primordial. Aku akan memberimu api inti bumi yang berumur 5.000 tahun. Mendengar ini, pupil mata Fang Yun Tian mengerut, lalu dia tersenyum. Anda mengatakannya. Jangan khawatir, selama kamu memblokirnya, aku akan memberimu sedikit. Ukurannya kira-kira sebesar jari. Wanita dari gua api kilin berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, saya punya dendam dengan anak ini dan ingin menyingkirkannya. Fang Yun Tian tersenyum. 2.943 Meskipun dia tidak bisa mendapatkan mutiara roh api, bisa mendapatkan sebagian dari api inti bumi yang berumur 5.000 tahun juga sangat baik baginya. Saat berikutnya, dia berbalik dan berjalan keluar. Segera, dia menyambut Lin Xuan dan memblokir Lin Xuan. Ketika orang-orang di luar melihat pemandangan ini, mereka berseru kaget. Putra suci generasi sebelumnya dari istana 5 elemen, Fang Yun Tian. Dia benar-benar bergerak. Apakah dia akan mencegat Lin Xuan? Astaga, aku melihat sepertinya ada dua orang di dalam. Siapakah kedua orang itu? Tidak ada ide. Tapi Lin Xuan ini kemungkinan besar akan hancur. Ya, Fang Yun Tian itu sangat menakutkan. Hanya mengandalkan kemampuan ilahi miliknya sendiri, dia bisa masuk dan keluar dari lautan api ungu dengan tenang. Dia jelas merupakan salah satu keajaiban tertinggi. Lin Xuan ini benar-benar tidak bisa memblokirnya. Jelas, Lin Xuan hanya sedikit lebih kuat secara fisik. Namun dalam hal kemampuan ilahi, dia sama sekali bukan tandingan Fang Yun Tian. Jauh dari sana, orang-orang itu berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka secara alami tahu tentang dendam antara Lin Xuan dan istana 5 elemen. Menghadapi Lin Xuan, Fang Yun Tian benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Anda adalah Lin Xuan, kan? Berani, sebenarnya masih punya ide tentang mutiara roh api. Apakah menurut Anda Anda memiliki kualifikasi tersebut? Suara Fang Yun Tian sedingin es. Apakah Anda mencoba mencegat saya? Lin Xuan mengerutkan kening. Tidak menyangka bahwa Anda benar-benar bekerja untuk makhluk purba. Sungguh memalukan. Baru saja, ketika Fang Yun Tian keluar, dia membawa lautan api yang tak ada habisnya. Lin Xuan melihat bahwa kedua sosok itu bukanlah manusia, melainkan makhluk primordial. Ia tidak menyangka Fang Yun Tian ini benar-benar mencapai kesepakatan dengan dua makhluk primordial. Sepertinya dia seharusnya mendapatkan beberapa keuntungan dari pihak lain. Nak, jangan bicara omong kosong. Biarpun tidak ada makhluk purba, aku akan tetap membunuhmu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hal-hal yang Anda lakukan pada istana lima elemen saya sebelumnya, saya dapat membiarkan Anda pergi hidup-hidup? Berbicara sampai di sini, matanya memancarkan niat membunuh yang dingin dan menusuk. Jadi, Anda ingin membela istana lima elemen. Ketika Lin Xuan mendengar ini, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Namun, apakah Anda mempunyai kualifikasi untuk melakukannya? Dasar anak nakal yang kurang ajar. Mau tak mau aku ingin mencabik-cabikmu. Wajah Fang Yun Tian yang awalnya tampan memiliki sedikit kedengkian. Dia adalah putra suci dari generasi sebelumnya. Dia sangat kuat dan telah memasuki alam raja tak terkalahkan 50 tahun yang lalu. Sekarang, sudah sepenuhnya stabil, dan bahkan mencapai level yang lebih tinggi. Di kalangan generasi muda, tidak banyak yang bisa menandinginya. Sebelumnya, dia telah mampu memasuki lautan api ungu dan bersaing dengan para jenius dari para teokrat kuno. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya kekuatannya. Namun, anak di depannya ini sebenarnya berani meremehkannya. Ini bahkan membuatnya merasa tidak nyata. Mencabik-cabikku, saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Ekspresi Lin Xuan juga menjadi gelap. Izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Minggirlah. Kalau tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan mengenaskan. Pria Sembrono, siapapun yang berani mengatakan hal seperti itu kepadaku sudah masuk neraka. Anda tidak terkecuali. Niat membunuh di tubuh Fang Yun Tian menyebar sepenuhnya. Dia mengaitkan jarinya, dan api di sekitarnya segera menyebar, berubah menjadi binatang api yang sangat menakutkan yang menyerang ke depan. Dalam sekejap, lima binatang api terbentuk, dan mereka sangat ganas. Berdengung. Lin Xuan menggunakan delapan langkah yinyang, dan seperti hantu, dia langsung menghindari serangan lima binatang api dan muncul ke arah lain. Kecepatan Anda cukup cepat. Ini di luar ekspektasi saya. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri dariku? Fang Yun Tian tidak marah ketika serangannya meleset. Sebaliknya, dia mengungkapkan senyuman yang lebih kejam. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi api, dan dia seperti dewa perang api, melepaskan aura dingin yang menggigit. Saya ingin melarikan diri. Apakah kamu idiot? Jelas sekali kecepatan seranganmu terlalu lambat, dan kamu tidak bisa mengenaiku sama sekali. Lin Xuan melakukan serangan balik dengan ganas. Api ilahi sembilan matahari menyebar dari tubuhnya, dan dia seperti dewa api. Suaranya menggelegar seperti guntur. Itu membuat wajah orang menjadi pucat. Bocah yang berlidah tajam, mari kita lihat apakah kekuatanmu sebaik mulutmu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, matilah. Fang Yun Tian benar-benar kehilangan kesabarannya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan lautan api di sekitarnya melonjak seolah-olah hidup kembali. Dalam sekejap, delapan binatang ungu lainnya muncul. Masing-masing dari mereka sangat besar, seolah-olah mereka adalah binatang buas yang nyata. Mereka mengepung Lin Xuan. Itu. Dengan raungan marah, binatang api ini benar-benar meledak, dan energi tak terbatas menelan Lin Xuan. Mengerikan sekali. Langkah ini bisa langsung membunuh raja yang tak terkalahkan. Iya, seperti yang diharapkan dari Fang Yun Tian. Dia terlalu menakutkan. Dia pasti bisa bersaing dengan 10 ribu ras kuno teratas. Umat manusia sebenarnya memiliki keajaiban. Benar-benar menakutkan. Di kejauhan, orang-orang itu berdiskusi dengan penuh semangat. Bahkan keajaiban primordial pun memiliki ekspresi serius. Memang benar, mereka tidak menyangka umat manusia memiliki keajaiban yang begitu menakutkan. Sepertinya mereka masih meremehkan umat manusia. Setelah bertahun-tahun berkembang biak, umat manusia telah menghasilkan banyak pembangkit tenaga listrik, dan bahkan lebih banyak lagi keajaiban. Hanya saja banyak dari mereka yang belum pernah muncul sebelumnya. Sekarang setelah terungkap secara bertahap, kekuatan beberapa orang benar-benar mengejutkan mereka. Misalnya, Fang Yun Tian di depan mereka sebenarnya bisa mengendalikan api ungu. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat melakukannya. Itu hanyalah nyala api belaka. Apa pengaruhnya terhadap saya? Dalam energi kekerasan di depan mereka, suara gemuruh dingin terdengar. Setelah itu, seberkas cahaya pedang muncul dan membelah semua binatang api itu. Lin Xuan melangkah keluar, cahaya di tubuhnya masih seterang sebelumnya, dan dia tidak menerima kerusakan apapun. Apakah hanya ini yang kamu punya? Jika hanya itu yang anda punya, anda bisa tersesat. Lin Xuan berteriak dengan dingin. Serangan tadi hanyalah serangan biasa. Aku bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatanku. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kekuatan saya yang sebenarnya. Ditemani oleh suara Fang Yun Tian, tinju ungu meledak. Tinju api. Lautan api ungu melonjak dan berubah menjadi burung vermilion ungu. Itu merobek kekosongan dan menyerang ke depan. Merasakan bayangan burung vermilion ungu, orang-orang dikejauhan ketakutan, dan jiwa mereka gemetar. Itu terlalu mengerikan. Meskipun mereka berada sangat jauh dari pukulan ini, mereka tetap ketakutan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya serangan yang dihadapi Lin Xuan. Aku tidak takut padamu. Lin Xuan juga melambaikan tangannya dan menyerang ke depan. Dalam sekejap, pertarungan antara keduanya meletus. Seluruh lautan api berubah menjadi pusaran ungu, dan energi tak berujung menyebar dari pusaran tersebut. Tidak bagus, mundur. Keajaiban suku macan hitam, suku batu, dan suku perak yang masih bertahan di lautan api juga mundur dengan panik. Mereka sudah berada di ambang kehancuran, dan sekarang dengan tambahan energi kekerasan, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Beberapa di antaranya bahkan lebih lambat dan langsung tertusuk energinya. Darah berceceran di mana-mana, dan menguap sebelum menyentuh tanah. Di tengah energi kekerasan, ekspresi Lin Xuan dingin. Dia harus mengakui bahwa Fang Yun Tian cukup kuat. Dia tidak lebih lemah dari Raja Chiyu 2944. Namun, dia tidak punya waktu untuk menyianyiakan Fang Yun Tian. Ada dua sosok di depannya, dan mereka sepertinya berusaha mendapatkan mutiara roh api. Jika mereka berhasil, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, dia harus mengakhiri ini secepatnya. Dia harus menyingkirkan Fang Yun Tian terlebih dahulu, dan kemudian merebut mutiara roh api dari dua elit primordial. Aku ingin bermain denganmu, tapi aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Mata Lin Xuan berubah tajam. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya meraung, dan api ungu di sekelilingnya melonjak seperti gelombang, menghantam ke segala arah. Di belakangnya, delapan naga api ungu terbentuk dan dimuntahkan ke segala arah. Mereka terjalin dan membentuk gambar naga api. Jiwa pedang naga hebat. Fang Yun Tian mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Fang Yun Tian tidak hanya memiliki tubuh sembilan yang ilahi, tetapi juga jiwa pedang naga besar. Merasakan aura yang tajam, dia yakin Fang Yun Tian telah mengaktifkan jiwa pedang naga merah besar. Itu benar-benar membuat orang iri. Fang Yun Tian mendengus dalam hatinya, dan matanya menjadi merah. Dia ingin membunuh Fang Yun Tian dan merebut jiwa pedang naga besar miliknya. Fang Yun Tian tidak percaya bahwa harta yang begitu berharga diperoleh oleh Fang Yun Tian. Nah, karena kamu sedang terburu-buru untuk mati, aku akan menunjukkan kepadamu kartu trufku. Wajah Fang Yun Tian sangat ganas, dan nyala api yang tak berujung muncul dari tubuhnya, berubah menjadi teratai menyalai yang mekar di udara. Teratai surgawi yang menghancurkan bumi. Teratai yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit, dan berkedip terus-menerus. Aura api yang mengerikan menyebar. Itu membuat orang gemetar. Yang lebih mengejutkan mereka adalah ada bayangan di dalam teratai, seolah-olah mereka mencoba melepaskan diri. Apa itu? Melihat bayangan itu, banyak orang yang ketakutan. Bahkan para elit primordial pun merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Mereka merasa ada binatang buas yang tiada taranya akan merangkak keluar. Bahkan Lin Suan bisa merasakan auranya. Segera, dia mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa metode Fang Yun Tian sangat ampuh, dan bahkan dia merasa terancam. Huff! Dia mendengus, dan jiwa pedang naga besar di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Delapan naga api di belakangnya mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Setiap kali mereka membalikkan tubuh mereka, kekosongan itu akan pecah. Itu terlalu menakutkan. Kedelapan naga api ini seperti naga sungguhan, membuat orang gemetar. Bahkan naga berkepala dua, yang berada di bagian terdalam lautan api ungu, mengerutkan kening. Cahaya dingin menusuk keluar dari matanya. Sial! Bocah ini berani menggunakan kemampuan mistik ras naga. Bukan hanya dia, wanita dari gua api kilin juga mengerutkan kening. Itu karena delapan naga api menjadi semakin kuat, seolah-olah mereka akan menerobos langit dan bumi. Di depannya, Fang Yun Tian juga mengerutkan kening. Tidak, dia tidak bisa membiarkan aura lawannya semakin kuat. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Karena itu, dia segera menyerang. Pergilah ke neraka, Bocah! Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan, dan teratai api di langit menyerbu ke depan bersama dengan ilusi misterius. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak dapat menahan serangan ini. Lin Xuan juga melambaikan tangannya. Mengikuti cahaya pedangnya, delapan naga api di belakangnya meraung dengan ganas dan menyerang ke depan. Ledakan! Kekuatan tak terbatas meledak, seperti gelombang laut yang menutupi langit, menyapu ke segala arah. Teratai api di langit dihancurkan oleh delapan naga api, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Hantu misterius itu juga menghilang bersamanya. Tidak, brengsek! Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ekspresi Fang Yun Tian berubah untuk pertama kalinya. Ia tidak menyangka kemampuan mistisnya akan dipatahkan oleh lawannya. Bagaimana delapan naga api bisa begitu kuat? Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Dengan kekuatanmu, kamu tidak berhak menjadi sombong di hadapanku. Lin Xuan dengan cepat menyerang. Dia menginjak delapan naga api dan menyerang seperti dewa iblis. Brengsek! Itu adalah kekuatan jiwa pedang naga. Seru Fang Yun Tian. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan jiwa pedang naga. Oleh karena itu, dia ingin melarikan diri sekarang. Namun, bagaimana Lin Xuan bisa membiarkannya melarikan diri? Dengan hentakan kakinya, delapan naga api di bawah kakinya melingkar dan menyelimuti seluruh dunia. Tetaplah di sini. Telapak tangan Lin Xuan berubah menjadi gunung api emas dan turun dari langit, ingin menekan Fang Yun Tian. Brengsek! Tinju elemen api, blokir. Dia menyerang dengan tinju elemen api lagi, dan tinju besarnya bertahan. Namun, itu hancur dalam sekejap. Darah bercecaran di mana-mana, mewarnai lautan api menjadi merah. Ah! Fang Yun Tian berteriak, tinjunya hancur, tapi ini baru permulaan. Pada saat berikutnya, dia dikirim terbang dengan pedang. Tubuhnya juga terbelah dua. Tidak! Fang Yun Tian sangat ketakutan. Di saat yang sama, dia sangat tegas. Dia menggunakan darah yang mengalir keluar untuk menggambar bunga teratai lagi dan dengan cepat membakarnya saat dia bergegas kekejauhan. Segera, dia menembus langit dan melarikan diri. Apa? Orang ini membakar kekuatan garis keturunannya. Ya Tuhan, dia melarikan diri. Apakah Lin Xuan begitu kuat? Tidak ada seorang pun yang mengira biksu istana lima elemen dari dua generasi lalu akan membakar garis keturunannya dan melarikan diri dengan panik setelah bertukar beberapa pukulan. Adegan ini benar-benar di luar dugaan mereka. Huff! Lin Xuan mendengus dingin. Dia melihat sosok pihak lain yang melarikan diri dan tidak mengejarnya. Sudah terlambat. Dia harus bergegas dan merebut mutiara roh api. Tubuhnya bergoyang, dan dia menginjak delapan naga api saat dia dengan cepat menyerbu ke dalam lautan api ungu. Sial, dia benar-benar kalah. Benar-benar sampah. Dia bahkan tidak bisa bertahan dalam waktu sesingkat itu. Di kedalaman lautan api, naga berkepala dua dan wanita dari gua api kilin tampak muram. Terutama keajaiban dari gua api kilin. Dia sangat tidak puas. Dia awalnya berpikir bahwa manusia ajaib ini dapat membantunya memecahkan suatu masalah. Dia tidak menyangka dia akan melarikan diri. Long Ao, bantu aku. Setelah selesai, saya akan memberi anda sesuatu yang bernilai sama sebagai imbalannya. Mutiara roh api ini sangat berguna bagiku. Naga berkepala dua itu merenung sejenak lalu berkata, Baiklah, tapi aku ingin kamu memberiku batu kilin. Batu kilin. Keajaiban dari gua api kilin sangat marah. Sial, orang ini meminta terlalu banyak. Nilai batu kilin tidak kalah dengan mutiara roh api di depannya. Apalagi batu ini hanya tersedia di gua kilin. Itu adalah batu yang diubah dari tanah ketika mereka lahir. Bisa dikatakan sangat berharga. Namun, mutiara roh api ini memang sangat penting baginya. Oleh karena itu, wanita itu menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan memberikan anda sepotong. Kesepakatan. Bibir naga berkepala dua itu membentuk senyuman. Saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas keluar. Biarkan aku menghadapinya. Saat dia bergerak, lautan api di sekitarnya terus bergetar dan menyebar ke kedua sisi. Pada akhirnya terbentuklah ruang hampa. Siluet naga yang menakutkan melesat keluar dari langit. Mendampingi mereka adalah kekuatan yang membuat jiwa seseorang bergetar. Sial, apakah ada yang keluar lagi? Semua orang baru saja pulih dari keterkejutan atas kekalahan Fang Yun Tian ketika mereka gemetar lagi. Bahkan keajaiban primordial tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka berteriak, keajaiban dari sarang 10 ribu naga telah menyerang. 2.945 Apa? Para jenius dari sarang 10 ribu naga. Mereka akhirnya bergerak. Kali ini, semua orang berteriak. Bahkan umat manusia yang jenius pun menghadapi musuh besar. Sarang 10 ribu naga. Ras naga legendaris, para jenius mereka, akhirnya bergerak. Mereka bertanya-tanya seberapa kuat mereka. Hanya dari aura ini saja, itu sudah melampaui aura Fang Yun Tian. Sarang 10 ribu naga, ras naga. Lin Xuan juga menyipitkan matanya. Dia berhenti, menginjak delapan naga api, dan melihat ke depan. Nak, pergilah. Ini bukan tempat yang bisa Anda sentuh. Kata naga berkepala dua dengan dingin. Seseorang baru saja mengatakan itu padaku. Namun, dia sudah dikalahkan olehku. Mengapa? Apakah Anda ingin mengikuti jejaknya? Huff, jangan bandingkan aku dengan sampah itu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika saya bergerak, Anda tidak punya cara untuk bertahan hidup. Saya akan mengirim Anda ke jalan sekarang. Naga berkepala dua bergerak. Ia sangat tegas karena menurutnya membunuh pihak lain tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Saat dia mengulurkan telapak tangannya, auman naga yang menakutkan terdengar antara langit dan bumi. Lautan api di sekitarnya juga mengikuti gerakannya, berubah menjadi naga ungu yang melaju ke depan. Di kejauhan, orang-orang itu tersentak ketika melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Itu terlalu menakutkan. Pukulan telapak tangan saja sudah cukup untuk menciptakan fenomena yang menantang surga. Apakah ini kekuatan dari ras naga? Sungguh mengejutkan. Di langit, delapan belas naga api ungu berputar di udara, mengaum dan memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Mengaum. Kemudian, mereka merobek kekosongan menuju Lin Suan, ingin merobek Lin Suan menjadi beberapa bagian. Menghancurkan. Lin Suan meraung saat api ilahi di tubuhnya mekar, berubah menjadi pedang api panjang yang dia pegang di tangannya. Dengan tebasan pedang, pedang itu menembus segala arah. Langit dipenuhi cahaya pedang. Ledakan. 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 Itu bertabrakan dengan delapan belas naga api ungu di langit. Ledakan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terjadi di kehampaan saat api yang tak berujung melonjak ke langit. Kedelapan belas naga api ungu itu meraung tanpa henti, berubah menjadi lautan api yang turun. Cahaya pedang Lin Suan juga perlahan memudar dan menghilang antara langit dan bumi. Di kejauhan, semua orang ketakutan. Serangan ini terlalu mengerikan. Keduanya jenius terkemuka. Lin Suan berdiri di kehampaan, matanya berkedip-kedip. Harus dikatakan bahwa naga berkepala dua ini sangat kuat. Itu bahkan di atas Fang Yun Tian. Lawannya sebenarnya mampu membloknya. Cahaya pedangnya memang mengejutkannya. Pantas saja Anda mampu mengalahkan Fang Yun Tian. Dia punya kekuatan. Naga berkepala dua itu juga sedikit mengangguk. Namun, itu masih belum cukup untuk berurusan denganku. Serangan telapak tangan tadi hanyalah serangan biasa milikku. Selanjutnya, saya akan menggunakan kekuatan penuh saya. Bisakah Anda memblokirnya? Saat dia berbicara, matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Saat kata-kata ini diucapkan, para seniman bela diri di kejauhan terkejut. Astaga, apakah itu benar-benar hanya serangan biasa? Perlombaan naga benar-benar tangguh. Bahkan paragon kuno itu pun merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Apakah begitu? Serangan pedang tadi hanyalah serangan biasa milikku. Anda bisa memblokirnya bukanlah hal yang bisa dibanggakan. Ekspresi Lin Suan juga tenang. Huh. Kamu memang anak nakal yang keras kepala. Saya tahu bahwa Anda memiliki jiwa pedang naga hebat. Namun, biarpun dia memiliki jiwa pedang naga hebat. Anda juga bukan tandingan saya. Nak, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Jika Anda ingin hidup, berlututlah dengan patuh dan persembahkan jiwa pedang naga besar Anda. Bagaimana semut sepertimu bisa layak mendapatkan jiwa pedang naga hebat? Hanya ras naga yang layak mendapatkannya. Saat dia berbicara, aura di tubuh naga berkepala dua itu menjadi ganas lagi. Naga ungu berputar di sekelilingnya dan terus mengaum. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Serangan telapak tangan lainnya datang. Kali ini, selain api ungu yang menakutkan, ada juga petir mengerikan yang memenuhi langit di dalam api tersebut. Jelas sekali, kekuatan serangan telapak tangan ini meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Di kejauhan, Paragon ketakutan. Mereka sudah tidak mampu menahan serangan telapak tangan sebelumnya. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa menandingi serangan telapak tangan ini. Kemungkinan besar, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Bocah itu benar-benar mati. Terima kasih kembali. Itu adalah binatang surgawi dari langit dan bumi. Bagaimana manusia bisa melawannya? Menurut pendapat mereka, kali ini, Lin Suan pasti kalah. Huh. Tinju sembilan matahari ilahi. Lin Suan berteriak dengan dingin dan mengayunkan tinjunya. Api sembilan matahari ilahi benar-benar meletus dan berubah menjadi gagak emas yang melesat ke depan. Jika tidak, jiwa pedang naga besar di tubuhnya bergemuruh dan berubah menjadi seberkas cahaya pedang yang meletus dengan cahaya yang menyala-nyala. Dia juga menebas. Kali ini, Lin Suan sangat marah. Ledakan. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Api ungu dan telapak petir diledakan oleh pukulan itu. Energi yang tersisa hancur berkeping-keping oleh pedang Ki yang memenuhi langit. Tidak hanya itu, Tinju dan pedang Ki menyerang naga berkepala dua itu dengan ganas. Kali ini, ekspresi naga berkepala dua itu menjadi gelap. Sebelumnya, pihak lain mampu memblokir serangan biasa. Ia tidak terlalu memikirkannya, tapi kali ini terkejut. Kali ini, kekuatannya meningkat. Menurutnya, pihak lain tidak boleh menghalanginya. Namun, ia tidak menyangka pihak lain tidak hanya memblokirnya, tapi juga menyerangnya dengan begitu kuat. Bocah sialan, aku akan mengulitimu hidup-hidup dengan tanganku sendiri. Aku akan mengeluarkan jiwa pedang naga besar dari tubuhmu. Berdengung. Dia mendengus dingin, dan pedang merah keluar dari sela alisnya dan dipegang di tangannya. Pedang itu sangat menakutkan. Itu memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Begitu muncul, ia menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan jiwa semua orang gemetar, dan banyak orang berlutut di tanah. Sialan, pedang naga banjir. Itu terbuat dari tulang naga banjir. Terlebih lagi, itu mungkin naga banjir yang sangat menakutkan. Banyak makhluk purba berteriak ketakutan. Itu adalah artefak suci setengah langkah yang menakutkan. Ledakan. Pedang itu menebas, dan nyala api membubum di langit. Cahaya pedang yang menakutkan menembus langit dan membelah bumi. Kali ini, lebih mengerikan lagi. Jelas sekali, naga berkepala dua itu sangat marah. Huh. Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan tangannya, dan api sembilan matahari ilahi yang dikombinasikan dengan jiwa pedang naga besar dengan cepat muncul di depannya. Lonceng perunggu besar muncul. Loncengnya sangat sederhana dan tanpa hiasan, dan tanda menutupinya. Meskipun itu hanya ilusi, itu tampaknya merupakan artefak dewa yang nyata. Itu membawa aura mengerikan. Dentang. Suara mengerikan terdengar, dan langit runtuh dan bumi retak. Pelindung bunga. Sialan, dia memanggil senjata pembunuh yang mengerikan, pelindung bunga. Orang-orang ini berteriak ketakutan. Pelindung bunga adalah senjata pembunuh yang terkenal di zaman kuno. Sekali pelindung bunga digunakan, ia bisa membunuh sembilan langit dan sepuluh bumi. Lin Suan terlalu percaya diri. Dia memiliki pelindung bunga, tapi dia tidak mengeluarkannya. Dia hanya mengandalkan kemampuannya. Apakah dia berpikir bahwa kemampuan ilahi yang dia panggil dapat melawan pedang berharga milik pihak lain? Ceritan terdengar satu demi satu, dan wajah naga berkepala dua itu menjadi gelap. Sejujurnya, lonceng perunggu yang muncul di langit juga memberinya rasa takut dan gentar. Terutama gelombang suara itu, bahkan jiwanya sedikit bergetar. Berdengung. Berdengung. Ledakan. Gelombang suara yang menakutkan dan cahaya pedang yang menakutkan bertabrakan di langit, meletus dengan cahaya ilahi yang menyilaukan. 2946. Pada akhirnya, keduanya menghilang ke udara. Dia memblokirnya, dia memblokirnya lagi. Banyak orang berseru. Wajah naga berkepala dua itu muram. Lin Suan melangkah ke udara. Suaranya dingin. Selanjutnya, saya akan membiarkan Anda merasakan kekuatan ilahi saya. Dia mengangkat telapak tangannya, dan pedang Ki di langit terjalin, berubah menjadi prasasti hitam yang turun dari langit. Tekan itu. Prasasti itu mengeluarkan Ki iblis kental yang membuat orang gemetar. Astaga, jiwa pedang naga besar terlalu menakutkan. Segala sesuatu yang dikembangkannya sungguh nyata. Omong kosong, itu adalah seni suci yang menyerang langit dan bumi. Siapapun yang memperolehnya pasti akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Lin Suan benar-benar menakutkan. Banyak orang ketakutan dan iri. Meskipun mereka tidak tahu apa yang telah dikembangkan pihak lain kali ini, terornya pasti tidak kalah dengan pelindung bunga. Apa yang dikembangkan Lin Suan kali ini adalah demonic stele yang menakutkan di Black Demon Cliff. Saat ini, ia turun dari langit dan benar-benar dapat menekan segalanya. Ledakan. Naga berkepala dua tidak dapat mencapainya tepat waktu. Dia diledakan oleh demonic stele hitam dan jatuh ke dalam api. Dengan ledakan, tanah bergetar. Demonic stele yang besar menekan tubuhnya. Sisik naga di punggungnya meredup dan bahkan hancur. Darah naga mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Ah, brengsek, saya akan membunuh kamu. Aku harus membunuhmu. Naga berkepala dua itu berteriak dengan ganas. Matanya merah. Dia terluka. Dia sebenarnya disakiti oleh pihak lain. Terlebih lagi, saat ini, dia sedang ditekan ke tanah oleh pihak lain. Penghinaan seperti ini sungguh tak tertahankan. Ledakan. Dia meraung, dan darah naga di tubuhnya melonjak, membentuk kekuatan dahsyat yang menghancurkan demonic stele hitam di atasnya. Dia berdiri dan menyerang Lin Suan. Seperti badai merah, pedang hirup pikup di tangannya bahkan lebih kuat. Kali ini, dia sangat marah. Apalagi dia punya niat membunuh. Sebagai anak ajaib dari ras naga, dia sangat kuat. Biasanya tidak ada yang berani menantangnya. Anggota keluarga kerajaan kuno lainnya harus bersikap hormat ketika mereka melihatnya. Tapi sekarang, dia telah disakiti oleh manusia biasa. Apalagi banyak orang yang melihatnya. Jika dia tidak membunuh pihak lain, bagaimana dia bisa membangun dirinya di masa depan? Suara mendesing. Pedang itu menebas seperti pedang liar yang tiada taranya. Bersama dengan api yang memenuhi langit dan kilat yang menakutkan, kekuatannya sangat mengejutkan. Serangan pedang ini bisa menebas raja-raja yang tak terkalahkan. Lin Xuan menggunakan delapan langkah yin yang dan menggeser posisinya, langsung menghindari pedang. Sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul di tempatnya berdiri, menelan api ungu. Bocah, kamu tidak bisa melarikan diri. Kemana pun anda lari, anda pasti akan mati hari ini. Naga berkepala dua penuh dengan niat membunuh. Tubuhnya juga menjadi tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Kedua kepala itu memancarkan cahaya yang menakutkan. Salah satu kepalanya dikelilingi api, sedangkan kepala lainnya dikelilingi petir. Petir dan api saling terkait, memberinya energi yang kuat. Pemotongan pemusnahan. Tebasan lain datang. Kali ini, dia menggunakan kekuatan garis keturunannya. Di langit, kekuatan petir dan api berpotongan. Bersama dengan kekuatan garis keturunan, mereka berubah menjadi pelangi mengejutkan yang menebas dari langit. Ruang di sekitarnya membeku. Tubuh semua orang gemetar, tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka hanya bisa merangkak di tanah. Lin Suan, sebaliknya, tidak takut sama sekali. Dia tertawa panjang. Dia mengulurkan kedua tangannya dan meraih ke atas. Sepertinya dia ingin melakukan serangan pedang dengan tangan kosong. Surga. Di kejauhan, semua orang berseru tak percaya. Anda sedang mendekati kematian. Apakah menurut Anda sembilan tubuh ilahi Anda dapat memblokir serangan pedang saya? Lelucon yang luar biasa. Naga berkepala dua terus mengaum. Darah naga di tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Lin Suan meraum. Tanda misterius muncul di tubuhnya satu demi satu, dan sembilan api ilahi menyala dengan ganas. Tubuhnya bersinar terang, membuatnya tampak seperti dewa perang emas. Telapak tangannya sangat cemerlang, membawa kekuatan tertinggi saat mereka meluncur ke depan. Dentang. Banyak telinga orang jenius yang berdarah, dan banyak dari mereka yang pingsan. Api di tubuh Lin Suan terkoyak. Cahaya pedang yang menakutkan menghantam tubuhnya, menimbulkan suara dentang. Jejak putih tertinggal. Namun, hal itu tidak merusak tubuhnya. Adegan ini mengejutkan semua orang. Tidak hanya itu, Lin Suan bahkan menyatukan kedua telapak tangannya, meraih pedang panjang lawannya, dan mengayunkannya dengan kuat. Keluar dari sini. Serangannya bisa menghancurkan seratus ribu gunung. Meskipun naga berkepala dua berasal dari klan naga, memiliki fisik yang kuat, dan kekuatan garis keturunannya bahkan lebih kuat. Namun, di bawah kekuatan ilahi Lin Suan yang menantang surga, pedang panjangnya direnggut. Mereka terus berdebat di langit. Mata Lin Suan meledak dengan cahaya dingin yang menusuk, yang berubah menjadi dua lampu pedang dan meledak pada pedang panjang. Ledakan. Pedang panjang itu meredup. Pada saat berikutnya, Lin Suan meraih gagangnya dan menebas naga berkepala dua. Mengaum. Pedang panjang itu mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Jiwa pedang naga besar Lin Suan meraum. Kekuatan misterius dan menakutkan meledak. Pedang itu berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya seratus kaki. Itu turun dari langit dan langsung menyelimuti naga berkepala dua. Tidak. Naga berkepala dua berteriak dengan gila. Tubuhnya berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki dan membubung ke langit. Guntur dan api mengelilingi tubuhnya, dan kekuatan garis keturunannya berubah menjadi rune misterius yang membawa kekuatan yang dahsyat. Seolah-olah naga dewa sedang bertarung melawan pedang yang mengejutkan. Ledakan. Ledakan. Saat pedang itu jatuh, lautan api melonjak dan ratusan ribu sambaran petir berjatuhan. Sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul di kehampaan, dan terdengar jeritan. Kemudian, darah naga melayang, dan cakar naga jatuh dari langit, menghancurkan kehampaan. Itu jatuh ke tanah, dan lautan api ungu di sekitarnya tidak bisa menyebar sama sekali. Faktanya, ia terus mundur. Apa? Dia terluka. Keajaiban klan naga terluka. Keajaiban arcean melebarkan mata mereka karena tidak percaya. Apa yang dilakukan Lin Suan? Lin Suan memotong cakar naga dengan pedang. Apakah orang ini mencoba membunuh seekor naga? Mereka merasa ngeri. Lin Suan melolong panjang dan menendang kepala naga berkepala dua itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia berkata, Ruzilong, aku serahkan orang ini padamu. Aku akan pergi dan mengambil mutiara roh api. Ah! Mengaum! Naga berkepala dua terus berguling-guling di tanah. Tendangan itu telah merusak salah satu kepalanya. Banyak sisik di tubuhnya juga yang rontok. Dia meraum dengan ganas, dan serangkaian oman naga bergema di seluruh dunia. Bocah sialan, aku akan membunuhmu. Dia berbicara dalam bahasa manusia, dan aura naga di tubuhnya melonjak ke langit, berubah menjadi cahaya menakutkan yang melesat ke awan. Dia ingin terbang ke langit dan membunuh Lin Suan. Namun, di saat berikutnya, cakar merah jatuh dari langit seperti gunung merah dan menamparkan kepalanya lagi. Kepalanya yang baru saja sembuh berubah bentuk lagi. Berhenti berlari, aku lawanmu. Teriakan aneh terdengar di langit, dan naga berkepala dua sangat marah. Siapa ini? Siapa yang berani menghentikan saya? Dia mengeluarkan suara gemuruh yang menakutkan. Pada saat ini, kekuatan naga menyebar, dan semua orang gemetar. Itu adalah penindasan terhadap garis keturunan. Namun, suara di langit memang terdengar menghina. Bocah berkepala dua, beraninya kamu bersaing denganku dalam hal Dragon Might. Apakah kamu mempunyai keinginan mati? Begitu suara itu jatuh, auman naga yang mengejutkan sembilan langit dan sepuluh negeri terdengar. 2947 Pada saat ini, semua orang tercengang. Bahkan naga berkepala dua pun tercengang di tempat. Tubuhnya mulai bergetar, dan ketakutan yang luar biasa muncul di kedua kepala naganya yang sangat besar. Sialan, naga mengaum, darah naga yang murni. Kekuatan naga pihak lain sebenarnya lebih kuat dari miliknya, dan bahkan menekannya hingga dia tidak bisa bernafas. Siapa ini? Dia mengangkat kepala naganya dengan susah payah dan melihat ke depan. Di langit, seekor naga dewa berwarna merah tua memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, memandangnya dengan jijik. Sial, itu ular di samping anak itu. Bagaimana pihak lain bisa memiliki kekuatan naga yang begitu menakutkan? Yang lainnya juga tercengang. Mereka tahu bahwa Lin Suan memiliki naga di sampingnya, tetapi mereka tidak menyangka aura naga itu begitu menakutkan. Mungkinkah kekuatan garis keturunan pihak lain berada di atas paragon primordial dari sarang sepuluh ribu naga? Memikirkan hal ini, mereka merasa pusing. Di kedalaman lautan api ungu, teladan dua kilin api bergetar ketika dia mendengar raungan naga yang menakutkan, dan darah di tubuhnya hampir membeku. Kejutan muncul di matanya. Sial, apa yang terjadi? Mungkinkah naga berkepala dua itu dikalahkan? Dia tidak bisa mempercayainya. Juga, ada apa dengan auman naga itu? Apakah teladan klan naga yang lebih menakutkan telah tiba? Dia menoleh untuk melihat. Namun, di saat berikutnya, dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat saat dia berteriak dan menghindar. Cahaya pedang yang menusuk turun dari langit, merobek api suci yang memenuhi langit dan menebas ke arahnya, ingin membelahnya menjadi dua. Untungnya, dia cukup kuat. Pada saat kritis, dia dengan cepat menghindar, berubah menjadi bayangan. Namun, pedang ini masih melewati tubuhnya. Seketika sehelai rambut di kepalanya terpotong, bahkan lehernya pun terasa dingin. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Sial, siapa itu? Teladan perempuan itu berteriak dengan ganas, dan matanya berubah menjadi dua kilin api yang meraum di langit. Saat berikutnya, dia sangat terkejut. Sialan, itu kamu. Dia melihat dengan jelas bahwa itu adalah linsuan. Itu adalah linsuan yang memegang pedang naga ungu dan menyerang dengan cepat. Sial, mungkinkah Long Ao dikalahkan? Dia sangat terkejut. Itu adalah naga berkepala dua dengan kekuatan besar. Bagaimana cara mengalahkannya? Sebelumnya, dia tidak mengamati pertempuran karena dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk merebut mutiara roh api. Bagaimanapun, mutiara roh api ini mungkin merupakan harta berharga, tapi itu terlalu menakutkan dan harus disegel dengan hati-hati. Kalau tidak, dia pasti akan terbakar habis. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, dia menyelidiki dengan roh jiwanya, dan wajahnya berubah suram. Di luar, Long Ao dan naga merah tua sedang bertarung, tapi linsuan sudah tiba di depannya. Sial, anak ini sebenarnya punya naga sebagai penolongnya. Fang Yun Tian dan naga berkepala dua telah dikalahkan. Anda adalah satu-satunya yang tersisa. Apakah kamu masih ingin melawanku? Linsuan memandang ke pihak lain. Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan patuh. Saat linsuan berbicara, dia melepaskan kekuatan jiwanya dan mengamati sekeliling. Dia melihat tidak jauh darinya, ada manik umus ukuran kepalan tangan yang berputar tanpa henti. Itu ditutupi dengan pola misterius. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mutiara roh api memancarkan kekuatan api yang mengerikan. Kekuatan api bahkan menyebabkan tubuh sembilan yang ilahi miliknya sedikit gemetar. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Pantas saja wanita di depannya ini tidak berhasil setelah sekian lama. Wanita dari gua api kilin mendengus. Api di tubuhnya membentuk baju besi kilin, menutupi tubuh indahnya. Di saat yang sama, cahaya mengerikan muncul dari matanya. Dengan lambayan tangannya, dia terus meluncur di langit. Api di langit mengembun menjadi api kilin yang menakutkan, melonjak dan menderu. Anda sedang mendekati kematian. Karena ini masalahnya, jangan salahkan saya karena kejam. Lin Suan berteriak dengan dingin. Kali ini, dia tidak menggunakan mata ilahinya, tetapi langsung mengeluarkan pelindung bunga. Sekarang tubuh sembilan yang ilahi telah mencapai tahap kesuksesan kecil. Dia tidak hati-hati seperti sebelumnya ketika dia menggunakan pelindung bunga. Benar saja, setelah mengeluarkan pelindung bunga, dia memegangnya di tangannya dan mengguncangnya tanpa henti. Gelombang suara yang menakutkan menyapu ke segala arah, dan api ungu di sekitarnya ditekan dan diredupkan. Perisai kilin. Melihat pemandangan ini, wanita itu berteriak dan berubah menjadi perisai dengan ukiran pola kilin di atasnya. Ada total delapan perisai di sekelilingnya, membentuk pertahanan yang kuat. Berdengung. Lin Suan mengangkat tangannya dan mendorong jiwa pedang naga besar, mengirimkan gelombang energi ke pelindung bunga. Segera, pelindung bunga membesar, dan tanda di atasnya juga menyebar. Bersamaan dengan gelombang suara, ia menyapu ke segala arah. Gelombang suara menghantam perisai kilin, menimbulkan suara yang menggemparkan bumi. Gelombang suara yang menakutkan dan kekuatan jiwa pedang naga besar bekerja sama untuk menghancurkan perisai kilin. Pada akhirnya, api di perisai kilin meredup dan mengeluarkan suara retakan. Dengan keras, tiga perisai kilin hancur, dan sebuah lubang muncul di pertahanan keajaiban gua api kilin. Gelombang suara di langit akhirnya menemukan peluang dan berubah menjadi arus deras, dengan cepat melonjak masuk. Berengsek! Ekspresi wanita ajaib itu berubah. Sedikit ketakutan dan kemarahan muncul di matanya. Ah! Dia berteriak, membuka mulutnya, dan mengeluarkan gelombang cahaya yang melonjak ke depan. Itu adalah tungku yang berharga. Bentuknya sangat sederhana dan sangat aneh. Begitu tungku berharga itu keluar, tungku itu terus membesar, seperti gunung kecil, berputar di langit. Pada saat yang sama, ia menarik api ungu yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan energi. Di atas tungku berharga itu, gumpalan asap ungu muncul. Asap ungu itu seperti pedang dewa yang bisa menghancurkan segalanya. Mati untukku! Keajaiban kilin meraung dengan marah. Cahaya pedang ungu menebas ke arah linsuan. Kekuatan ilahi di dalamnya sangat besar dan perkasa, menakutkan semua orang. Keajaiban primordial ini benar-benar memiliki banyak harta di tangannya. Tungku berharga ungu ini juga harus menjadi artefak bijak setengah langkah. Linsuan mendengus dingin, meraih pelindung bunga, dan mengaktifkan kekuatan sucinya. Pelindung bunga terus meluas, menutupi langit seperti gunung perunggu raksasa. Linsuan melambaikannya dan menghancurkannya. Dentang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar, dan gelombang suara yang menakutkan mengguncang segala arah. Cahaya pedang ungu yang memenuhi langit hancur. Keajaiban kilin juga dikirim terbang, mengeluarkan setegup darah. Ekspresinya menjadi ganas. Sialan! Sial! Pihak lain sama sekali tidak mengikuti aturan. Itu adalah artefak bijak setengah langkah. Siapa yang akan menggunakannya seperti itu? Kita harus tahu bahwa kekuatan artefak bijak setengah langkah tidak dapat diduga, jauh melebihi kekuatan artefak harta karun tingkat surga. Beberapa bahkan bisa memancarkan pola dao. Itu adalah senjata pembunuh tertinggi yang digunakan bersama dengan kekuatan suci yang besar. Tapi bagaimana dengan anak di depannya ini? Dia sama sekali tidak menggunakan kekuatan suci yang seharusnya dimiliki oleh artefak bijak setengah langkah. Sebaliknya, dia mengandalkan kekerasan dan kekerasan artefak bijak setengah langkah untuk mengamuk. Adegan ini benar-benar membuat wanita itu marah besar. Dia berusaha keras menarik nafas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya. Sekali lagi, dia mengendalikan tungku berharga itu dan dengan cepat menyerang. Ha! Lin Suan mencibir. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Saya akan mengumpulkan mutiara roh api. Pada titik ini, dia bertepuk tangan dan mengambil tulang tangan orang suci itu. Setelah membuka segelnya, aura orang suci menyebar antara langit dan bumi. 2948 Oh tidak! Ekspresi keajaiban Kilin berubah. Dia tidak menyangka pihak lain akan memiliki tulang seorang Sein. Ha! Dia mengertakkan gigi dan berteriak. Nak! Aku akui aku telah meremehkanmu. Anda sebenarnya memiliki harta karun. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan itu? Kamu terlalu naif. Pedang Kilin api. Wanita ajaib itu berteriak, membuka mulutnya, dan meludahkan pedang terbang lainnya. Itu adalah pedang terbang berwarna merah menyala yang ukurannya kira-kira sebesar telapak tangan. Begitu muncul, itu terus mengembang hingga dia meraihnya di tangannya. Dia mengayunkan pedang panjangnya dengan lembut, dan cahaya pedang yang menakutkan menebas ke segala arah. Itu seperti cahaya abadi yang tiada taranya. Mata Lin Suan berbinar. Dia adalah pendekar pedang yang tiada taranya. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat saat melihat pedang yang tiada taranya? Sebelumnya, dia menggunakan pedang jurang naga kuno. Meskipun itu juga merupakan harta karun, itu hanyalah artefak tingkat surga tingkat atas. Sekarang, ia tidak dapat mengimbangi kekuatannya. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Lin Suan akan langsung menggunakan api ilahi sembilan matahari dan mengubahnya menjadi pedang ki. Di saat bahaya, dia akan menggunakan pelindung bunga dan pagoda sembilan lapis. Namun, meskipun kedua artefak setengah bijak itu sangat kuat, mereka tidak bisa membiarkannya melepaskan 100% kekuatan pedang dao miliknya. Kini, saat dia melihat pedang panjang berwarna merah menyala di tangan wanita itu, dia langsung tertarik. Pedang ini sangat cocok untukku. Dia mengulurkan tangan emas besar dan meraih di depannya. Kau mendekati kematian. Keajaiban gua api kilin sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia mengeluarkan pedang itu untuk membunuh musuh. Siapa yang mengira pihak lain akan menyukai pedangnya bahkan sebelum dia bergerak. Ia bahkan ingin mengambilnya dengan paksa. Sialan kamu, aku akan memotong cakarmu. Dia berteriak dan melambaikan pedang kilin api. menebas ke depan. Dengan dentang, dia menebas tangan emas itu. Percikan api beterbangan dan pedang kilin api bergetar tanpa henti. Tangan wanita itu mati rasa. Telapak tangan linsuan juga dipaksa mundur dan bahkan ada retakan di tangannya. Itu sebenarnya bisa melukaiku. Seperti yang diharapkan dari pedang yang aku sukai. Cahaya di matanya menjadi lebih terang. Aku harus memiliki pedang itu. Dia maju lagi. Di langit, bayangan pohon palem yang tak terhitung jumlahnya muncul secara berurutan, masing-masing meraih pedang kilin yang berkobar. Hancur. Teladan gua kilin api memegang pedang kilin api dan menebas ke segala arah. Dalam sekejap, bayangan palem emas yang tak terhitung jumlahnya semuanya hancur. Harus dikatakan bahwa pedang berharga ini terlalu kuat. Tidak heran linsuan tergerak olehnya. Faktanya, asal-muasal pedang berharga ini memang luar biasa. Pedang kilin berkobar ini ditempa menggunakan sisi kilin berkobar dan besi langit berbintang 10 ribu tahun. Bisa dikatakan itu sangat menakutkan. Itu adalah keberadaan yang terkenal bahkan di antara peralatan semisage. Setelah puluhan gerakan, linsuan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa pedang ini terlalu tajam. Dia sebenarnya telah menghancurkan semua cetakan telapak tangan yang dia kirimkan. Bahkan ada dua retakan lagi di telapak tangannya. Sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakan beberapa trik. Meskipun kamu memiliki pedang yang berharga, seni pedangmu tidak begitu bagus. Selanjutnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu seni pedang yang sebenarnya. Ekspresi linsuan sedingin es. Api ilahi di tubuhnya berkedip-kedip, membentuk pedang panjang menyala yang dia pegang di tangannya. Nine Yang Swat Art Dengan tebasan pedang, percikan api berterbangan dan dengan mudah mematahkan pedang ki pihak lain. Seni pedang emas dan pedang berharga di tangan pihak lain bertarung lebih dari seratus gerakan. Linsuan menggunakan Nine Sun's Open the Sky dan langsung memotong lengan pihak lain. Ah! Wanita itu berteriak. Linsuan melambaikan tangannya dan meraih pedang ki Lin yang berkobar seperti kepala naga. Saat dia meraihnya, pedang ki Lin yang berkobar meronta dengan gila-gilaan. Di pedang, banyak ki Lin berkobar muncul dan menyerang linsuan. Jaraknya sangat dekat. Dalam sekejap, ki Lin yang berkobar menerkam linsuan. Dengan ledakan, linsuan dikirim terbang dan mengeluarkan setegup darah. Berdengung. Cahaya di matanya menjadi semakin terang. Itu memang pedang yang tiada taranya. Anda tidak dapat melarikan diri. Dia mengulurkan tangannya lagi dan berubah menjadi lima naga raksasa untuk menyegel pedang roh api. Hantu ki Lin yang berkobar dihancurkan secara paksa oleh sembilan pedang ki miliknya. Pada akhirnya, dia langsung mengirimkan jiwa pedang naga besar dan menggabungkannya dengan pedang ki Lin yang berkobar. Dengan ledakan, pedang ki Lin yang berkobar meledak sepenuhnya. Pedang ki yang menakutkan menyelimuti seluruh lautan api. Pada saat ini, orang-orang di luar tercengang. Banyak orang dikirim terbang dengan kekuatan yang dahsyat. Mereka berguling jauh dan tercengang. Sialan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di kedalaman lautan api? Pertarungan di dalam terlalu intens. Naga merah dan naga berkepala dua masih bertarung di luar. Oleh karena itu, mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Lin suan di dalam. Siapakah orang yang melepaskan pedang ki itu? Apakah itu lawan Lin suan atau Lin suan? Kelopak mata naga berkepala dua juga bergerak-gerak. Oh tidak, mungkinkah dia gagal? Kataku, jangan khawatirkan orang lain, khawatirkan dirimu sendiri dulu. Naga merah tertawa sinis dan menyerang lagi. Di langit, kedua naga raksasa itu panjangnya ratusan kaki. Mereka terus-menerus mengaum dan bentrok satu sama lain. Adegan pertarungan naga raksasa terlalu menakutkan. Namun, pada saat ini, pandangan semua orang dikejutkan oleh energi di kedalaman lautan api. Semua orang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi. Di kedalaman lautan api, Lin suan memegang pedang kilin yang berkobar di tangannya dan tersenyum. Jiwa pedang naga besar dengan paksa dimasukkan ke dalamnya dan menghancurkan tanda kilin yang berkobar. Sekarang dia telah memasukkan kekuatan jiwa pedang naga besar ke dalam pedang, itu sepenuhnya miliknya. Itu benar-benar pedang yang bagus. Terima kasih banyak. Lin suan memandang ke pihak lain dan tersenyum. Berengsek. Kebanggaan langit kilin yang berkobar akan menjadi gila. Lengannya yang patah telah tumbuh kembali, tetapi jantungnya berdarah. Harta karun yang begitu kuat sebenarnya telah direnggut olehnya. Terlebih lagi, jejaknya telah langsung dilenyapkan olehnya. Tanda itu bukan hanya miliknya, tapi juga pedang kilin yang berkobar itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorangpun di bawah level sage yang dapat menghancurkannya. Namun, pihak lain menghancurkannya dengan mudah. Ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Izinkan saya mencoba kekuatan pedang kilin yang berkobar. Lin suan perlahan mengangkat lengannya. Pada saat berikutnya, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar. Berdengung. 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 Pedang kilin yang berkobar bergetar dan bersinar terang. Seluruh langit dengan cepat terkoyak. Pedang emas ki mengelilingi sembilan langit. Sial, bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu? Di sisi lain, wajah kebanggaan langit kilin yang berkobar sangat jelek. Bahkan dia tidak bisa melepaskan pedang kilin yang berkobar sedemikian rupa. Namun, pihak lain, seorang pemuda manusia, mampu melepaskan kekuatan harta karun klan mereka sedemikian rupa. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Berdengung. Sembilan matahari membuka langit. Lin Suan menebas dengan gerakan pamungkasnya, membelah seluruh langit menjadi dua. Kilin Skypride di sisi lain berteriak dan melemparkan kilin silt yang tak terhitung jumlahnya untuk membela diri. Dia bahkan menggunakan tungku untuk memblokir di depannya. Namun, itu tidak ada gunanya. Tungku itu terlempar dan tubuhnya terbelah menjadi dua. 2949. Berengsek. Anak ajaib itu sangat marah hingga mata dan telinganya terbakar. Kali ini, dia tidak hanya tidak mendapatkan mutiara roh api, tetapi dia juga kehilangan hartanya, pedang kilin api. Dia bersumpah akan membunuh bocah ini dan mengambil kembali pedang kilin api dengan segala cara, bahkan jika dia harus menggunakan beberapa teknik rahasia yang akan membahayakan tubuhnya. Dengan teriakan, dia diselimuti oleh kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya. Tubuhnya menyatu, dan telapak tangannya dengan cepat membentuk segel. Kekuatan garis keturunan terbakar dengan cepat. Aura mengerikan meledak. Bocah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suaranya dingin. Huff. Mata Lin Suan terjalin dengan tanda emas, membentuk pola misterius. Dia langsung menyerang. Dengan kepulan, tubuh lawan pun tertembus. Pola ini adalah salah satu dari tiga pola yang diperolehnya di terowongan gelap. Itu juga merupakan metode yang dia gunakan untuk membunuh Raja Bulan Merah. Kali ini, itu secara langsung menghabiskan sepertiga kekuatan jiwanya. Namun, Lin Suan tidak peduli tentang ini karena dia ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Ah! Keajaiban Fire Kilin ingin menggunakan mistik yang hebat, tapi itu langsung hancur. Kekuatan rune itu hampir menghancurkan jiwanya. Dia berteriak ketakutan dan tidak berani bertarung dengannya lagi. Dia dengan cepat melarikan diri, berubah menjadi aliran cahaya. Sial! Dia benar-benar kabur. Bagaimana ini bisa terjadi? Naga berkepala dua merasakan ini dan tercengang. Dia tidak menyangka keajaiban Gua Api Kilin bisa melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bocah itu sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Dia tidak berani membayangkan. Setelah mengalahkan keajaiban Gua Api Kilin, Lin Suan tidak mengejarnya. Dia juga tidak bergabung dengan naga merah untuk membunuh naga berkepala dua itu. Dia berbalik dan melihat mutiara roh api tidak jauh dari sana. Saat ini, hal terpenting adalah mengumpulkan mutiara roh api ini untuk mencegah penundaan yang tidak semestinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia menyingkirkan pedang kilin api dan pelindung bunga. Energi di tubuhnya terus melonjak. Sebelumnya, keajaiban wanita dari Gua Kilin Api telah menghabiskan begitu banyak waktu tetapi masih gagal mendapatkan mutiara roh api. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mutiara roh api. Karena itu, dia harus berhati-hati. Berdengung. Konstitusi Sembilan Yang Ilahi dan Jiwa Pedang Naga beredar bersama, menyelimuti telapak tangannya dan mengubahnya menjadi kepala naga. Dia meraih ke depan. Dengan sekali genggaman, tanaman itu menutupi fire spirit pelan. Berdengung. Tertangkap. Lin Suan sangat senang. Namun, pada saat berikutnya, pupil matanya tiba-tiba mengerut dan ekspresinya berubah. Ini karena saat dia meraih mutiara roh api, mutiara roh api di telapak tangannya tiba-tiba bergetar dengan kecepatan yang sangat cepat. Seolah-olah seratus ribu gunung berapi sedang bergemuruh. Ledakan. Telapak tangannya langsung meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Tidak baik. Ekspresi Lin Suan berubah. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya sebenarnya terluka. Hanya karena satu serangan dari pihak lain. Itu terlalu mengerikan. Berapa banyak energi yang dikandung mutiara roh api ini? Weng. Dalam sekejap mata, Lin Suan menggunakan mantra ajaib untuk menyembuhkan tangannya yang patah. Terbungkus energi pedang berbentuk naga, dia mengulurkan tangan lagi. Ledakan. Ledakan. Saat dia meraihnya, kekuatan mengerikan sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan telapak tangannya terbelah sekali lagi. Pertahankan posisimu. Lin Suan meraung, mendorong tubuh sembilan yang ilahi hingga batasnya. Kali ini, meski retakan muncul di telapak tangan, namun tidak meledak menjadi kabut berdarah. Hancur. Melihat pemandangan ini, cahaya pedang naga besar di tubuhnya melonjak dengan ganas, berubah menjadi energi pedang yang meledak dari telapak tangannya, membombardir mutiara roh api, mencoba menaklukkannya. Namun, mutiara roh api terlalu menakutkan. Tanda misterius di atasnya berkedip-kedip, dan gumpalan api ungu melonjak, menahan energi pedang. Tidak hanya itu, kekuatan juga menyebar ke seluruh tubuh Lin Suan melalui tangannya. Retakan, 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 retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh sembilan yang ilahi miliknya. Saat ini, dia seperti boneka porselen rusak, yang akan roboh kapan saja. Jika orang-orang di luar melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berteriak ngeri. Mereka belum pernah melihat Lin Suan menderita luka serius seperti ini. Bahkan ketika dia bertarung dengan Raja Bulu Merah, tubuhnya tidak roboh sedemikian rupa. Sialan, hancurkan. Mata Lin Suan melebar, matanya merah. Meski tubuhnya hancur, dia tetap tidak melepaskannya. Sembilan yang api ilahi dan jiwa pedang naga besar terus terjalin, berubah menjadi segel, mencoba menyegel mutiara roh api. Namun, mutiara roh api ini terlalu menakutkan. Dia tidak tahu siapa yang meninggalkannya. Dia tidak tahu kelas berapa itu. Lin Suan menduga bahwa tidak ada seorang pun di antara raja tak terkalahkan yang mampu menaklukkannya. Mungkin hanya seorang suci yang mampu melakukannya. Apakah dia benar-benar harus melepaskan hal ini? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau, tapi kekuatan yang datang darinya terlalu menakutkan. Terutama tanda pada mutiara roh api. Mereka seperti Rune Dao, memancarkan kekuatan misterius. Bahkan jika para pemimpin sekte itu datang, mereka mungkin tidak dapat menyegelnya. Lin Suan menghela nafas. Dia tidak mau. Meskipun dia tahu itu berbahaya, Lin Suan tetap tidak melepaskannya. Dia meraung, mengguncang sembilan langit. Tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga besar distimulasi olehnya, dan mereka bahkan mulai membakar api sembilan yang ilahi. Jiwa pedang naga besar terbungkus dalam bola api ilahi, menyala dengan ganas. Tubuh Lin Suan ditutupi api. Namun, mutiara roh api sepertinya telah terstimulasi. Dengan keras, tanda di atasnya meledak lagi. Tiba-tiba, seluruh lautan api melonjak, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari kedalaman lautan api. Naga merah dan naga berkepala dua, yang bertarung di luar, langsung terlempar. Keduanya memuntahkan darah naga. Sialan, apa yang terjadi? Naga berkepala dua ketakutan, dan naga merah juga khawatir. Nak, kamu baik-baik saja. Tidak ada jawaban, hanya raungan marah Lin Suan. Para jenius dan jenius primordial yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga terlempar oleh energi tersebut. Banyak tubuh orang yang langsung retak, dan mereka menjerit-jerit sekuat tenaga. Mundur, cepat mundur. Mereka tidak berani lagi berada di pinggir dan langsung terdorong ke lantai lima. Bahkan ada yang merangsak ke lantai tiga dan dua. Namun, keadaannya tidak aman. Seluruh pagoda yang menyala itu berguncang dan bisa pecah kapan saja. Seolah-olah itu benar-benar akan runtuh. Lari cepat. Manusia dan para jenius primordial melarikan diri satu demi satu dan sepenuhnya meninggalkan pagoda yang menyala-nyala itu. Mereka melarikan diri keluar dan memandangi pagoda di depan mereka dengan ngeri, gemetar. Sial, apa yang terjadi pada akhirnya? Naga merah ingin bergegas ke lantai enam untuk menyelamatkan Lin Suan, tapi dia langsung diledakan oleh suatu kekuatan. Ini membuatnya mengertakan gigi karena marah. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga sangat gugup. Mereka tidak pergi ke lantai enam. Sebaliknya, mereka pergi ke tempat lain untuk mencari peluang. Keduanya memperoleh banyak keuntungan, namun saat ini, mereka diusir oleh kobaran api. Apa yang telah terjadi? Mereka bertanya pada naga merah. Ketika mereka mengetahui bahwa Lin Suan dalam bahaya, mereka berdua sangat gugup. Tidak, mereka harus menyelamatkan kakak Lin Suan. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu hendak memaksa masuk ke dalam pagoda yang menyala-nyala. Namun, kekuatan mengerikan dan pola urat ungu menghalangi jalan mereka. 2.950 Semua orang keluar kecuali Lin Suan itu. Ini sudah berakhir. Lin Suan itu pasti mencoba merebut mutiara roh api. Mekanisme apa yang dia picu? Dia benar-benar melepaskan kekuatan yang menakutkan. Semua orang membicarakannya. Namun, naga berkepala dua tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kedua kepala raksasanya tertawa terbahak-bahak. Nak, kamu benar-benar mendekati kematian. Saya tidak menyangka kekuatan mutiara roh api jauh melampaui ekspektasi saya. Jika kami merebutnya, kami mungkin sudah dilarang sekarang. Dia merasa sangat baik sekarang karena mutiara roh api seharusnya menjadi milik mereka. Namun, mereka dikalahkan oleh pihak lain. Tapi itu tidak masalah. Jadi bagaimana jika mereka dikalahkan? Anak itu kuat, tapi di depan kekuatan ini, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari kekuatan seorang biksu. Tidak ada seorang pun di bawah orang suci yang dapat menolaknya, bahkan jika mereka memiliki artefak orang suci. Memang itulah yang terjadi. Ketika para elit primordial merasakan kekuatan ini, mereka semua menunjukkan senyuman sinis. Bahkan keajaiban ras kilin yang terluka telah kembali. Ada ekspresi menyeramkan di wajahnya yang dingin. Hebat! Nak, pergilah ke neraka. Sialan, tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Naga merah meraung, mengejutkan 10 ribu ras kuno. Di saat yang sama, dia melihat ke depan dengan cemas. 10 ribu ras kuno terintimidasi oleh aura naga dan tidak berani berbicara. Namun, semua orang tertawa dingin di dalam hati mereka. Menurut pendapat mereka, Lin Suan pasti akan mati kali ini. Pada saat ini, masih tidak ada seorang pun yang tersisa di pagoda api berkobar. Tentu saja, Lin Suan adalah satu-satunya pengecualian. Lin Suan berada di lantai tujuh pagoda api berkobar, dikelilingi oleh api ungu yang tak terhitung jumlahnya. Sebelumnya, dia dengan paksa meningkatkan kekuatannya dan membakar tubuhnya untuk menyegel mutiara roh api. Namun, dia telah memicu sifat ganas mutiara roh api. Itu meledak dengan serangan yang tidak lebih lemah dari serangan Sein. Oleh karena itu, pada saat ini, tubuh Lin Suan langsung hancur. Ledakan. Tubuh sembilan yang ilahi Lin Suan meledak berkeping-keping. Darah mengalir, dan mayatnya beterbangan kemana-mana. Pemandangan ini sangat menakutkan. Ini adalah cedera paling serius yang pernah diderita Lin Suan. Namun, dia tidak mati. Pada levelnya, kecuali jiwanya benar-benar dilenyapkan, dia tidak akan mati. Jiwa Lin Suan dibungkus oleh jiwa pedang naga besar dan telah menyatu dengannya. Pada saat ini, dia mengeluarkan raungan gila. Lalu bagaimana jika tubuhku hancur? Jiwaku tidak hancur. Semangat juangnya tidak bisa padam. Padatkan untukku. Dengan raungan marah, tubuh jiw yang mengembun lagi, dan telapak tangannya meraih mutiara roh api lagi. Namun, sekali lagi itu hancur. Begitu saja, ia hancur sembilan kali berturut-turut. Lin Suan direformasi sembilan kali. Wajahnya sangat pucat, dan kekuatan serta jiwanya sangat lemah. Meskipun ia memiliki jiwa pedang naga besar, Lin Suan bukanlah keberadaan abadi. Jadi, jika mereka terus merebut Dao Surgawi dengan paksa, pada akhirnya mereka mungkin akan benar-benar hancur. Namun, meski situasinya kritis, Lin Suan tidak akan pernah menyerah. Matanya dipenuhi tekat dan tekat pantang menyerah. Saya seorang pendekar pedang. Pendekar pedang adalah senjata tajam, dan dia pantang menyerah. Suara Lin Suan nyaring seperti guntur. Dia berpegang pada keyakinan bahwa dia akan mati. Bahkan jika dia mati, dia akan menyegel mutiara roh api. Ini adalah yang terakhir kalinya. Lin Suan tidak menahan diri dan menggunakan semua gerakan pamungkasnya. Di saat yang sama, pedang kecil misterius di tubuhnya mulai berubah lagi. Pedang kecil misterius ini telah bersamanya sejak dia mulai berkultivasi. Itu diberikan kepadanya oleh ayahnya. Biasanya, ia tidak melakukan apapun pada tubuhnya. Faktanya, dia hampir melupakannya. Namun, di saat kritis ini, perubahan aneh kembali terjadi. Cahaya pedang muncul di pedang kecil misterius itu, dan langsung menyelimuti mutiara roh api. Seketika, mutiara roh api yang sangat kuat, yang sebanding dengan seorang suci, menjadi tenang. Nyala api di atasnya juga terus melemah. Kemudian, ia bergegas menuju pedang kecil misterius itu. Dengan suara mendesing, pedang itu menghilang ke dalam pedang kecil misterius itu. Apakah sudah diterima? Lin Suan sangat terkejut. Dia mereformasi tubuhnya. Dia sama sekali tidak menyelidiki pedang kecil misterius itu. Dia menyadari bahwa itu bahkan lebih misterius daripada jiwa pedang naga besar. Dia hanya tahu bahwa ada ruang aneh di pedang kecil misterius itu. Saat itu, Tuan Jiw ada di dalamnya. Dia juga pernah memasukinya sebelumnya, tapi dia hanya bisa bergerak di area yang sangat kecil. Biasanya, dia tidak bisa mengaktifkan pedang kecil misterius itu sendirian. Dia tidak menyangka pedang kecil misterius itu akan menunjukkan kekuatannya pada saat kritis ini. Dibutuhkan mutiara roh api yang sangat menakutkan. Tak hanya itu, ia juga merasakan dunia berputar. Dia benar-benar terpesona oleh pedang kecil misterius itu. Saat berikutnya, dia sekali lagi berada di ruang aneh itu. Pohon kuno di depannya sudah layu. Sudah puluhan ribu tahun, dia samar-samar ingat bahwa Tuan Jiw telah meminum anggur di bawah pohon kuno ini dan membimbingnya dalam budidayanya. Kini, setelah Lord Jiw pergi dan menjadi seorang saint super, maka ia bukan lagi pemuda yang bodoh. Ruang di pedang kecil itu memiliki kekuatan khusus. Itu membuat mutiara roh api yang kejam menjadi jinak seperti anak kucing. Lin Suan tergoda. Dia mencoba menyerap kekuatan mutiara roh api. Di permukaan mutiara roh api, pola ungu menyebar lagi. Api yang mengerikan menyebar. Namun, kali ini tidak terlalu sengit. Meskipun kekuatannya menakutkan, Lin Suan merasa itu bukan lagi ancaman fatal baginya. Hebat, saya bisa menyerapnya. Lin Suan sangat gembira. Meskipun dia masih belum memahami rahasia pedang kecil misterius itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak sekarang. Dia harus segera menggunakan api di mutiara roh api untuk meningkatkan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengirimkan jiwa pedang naga besar, memungkinkannya menyerap kekuatan mutiara roh api. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan kekuatan mutiara roh api untuk meredam tubuh sembilan yang ilahi. Dia pasti tidak akan melepaskan kekuatan ganas seperti itu. Dalam sekejap, Lin Suan mulai berkultivasi. Di luar, naga merah dan yang lainnya tidak meninggalkan pagoda api. Mereka semua menunggu dengan cemas. Jika Lin Suan tidak keluar, mereka tidak akan pergi. Namun, makhluk purba itu tidak menunggu. Ada banyak tempat lain di distrik ketiga selain pagoda api. Mereka mulai mencari tempat lain. Di antara mereka, ras sayap merah, ras bayin, dan ras bulan darah mulai bekerja sama untuk membunuh orang-orang yang berhubungan dengan Lin Suan. Sasaran utamanya adalah naga merah, murong kinceng, dan sen jingkiu. Bagaimanapun, Lin Suan dan ras primordial ini memiliki dendam yang mendalam. Sebelumnya, Lin Suan sangat kuat sehingga mereka tidak bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, sekarang Lin Suan sudah mati, mereka tidak perlu khawatir. Mereka bersumpah akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan Lin Suan. Mereka ingin mengirim semuanya ke neraka. Pertempuran besar pun terjadi. Meskipun Lin Suan sudah tidak ada lagi, naga merah dan murong kinceng tidak cemburu. Sen jingkiu juga sangat kuat. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari tempat suci mereka. Oleh karena itu, pertempuran terjadi dengan sangat sengit. Namun, 10 ribu ras kuno terlalu kuat. Banyak keajaiban mulai bekerja sama. Pada akhirnya, naga berkepala dua dan keajaiban wanita dari gua kilin api yang telah dilukai Lin Suan sebelumnya juga menyerang. Keduanya langsung melukai murong kinceng dan sen jingkiu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!